Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Pada video kali ini saya akan berbagi Yaitu bagaimana cara mengatasi Ketika teman-teman Mengupdate Sebuah aplikasi whatsapp Ternyata ketika membuka aplikasi whatsappnya Kontaknya namanya tidak ada Cuma nomor kontaknya yang muncul Dan ada beberapa juga Kontaknya yang hilang tidak ada Tapi beberapa teman-teman Disini ada yang mengatakan Setelah diupdate kenapa Nama kontak whatsappnya kok tidak ada Cuma nomor teleponnya Jadi masalah ini bukan Terjadi pada aplikasi whatsappnya setelah diupdate Itu biasanya terjadi pada Settingan Yang ada pada hp teman-teman Baiklah teman-teman Disini akan saya jelaskan Disini saya menggunakan sebuah hp Yaitu Hp samsung Mungkin teman-teman bagi yang hpnya merek lain Baik oppo, vivo, maupun xiaomi Disini langkah yang pertama Contohnya seperti ini Ketika teman-teman mengupdate sebuah Ketika teman-teman Membuka Aplikasi whatsapp dengan update terbaru Ternyata contohnya seperti ini Cuma sebuah nama Tapi kalau untuk grup biasanya masih ada tulisan namanya Tapi kalau untuk nomor kontak Untuk kontak biasanya cuma kontaknya saja Namanya tidak ada Masalahnya biasanya terjadi pada settingan di hp teman-teman Oke, langkah yang pertama Kita coba yaitu disini teman-teman buka pengaturan atau setting Selanjutnya teman-teman sekurut ke bawah Cari disini saya menggunakan hp samsung Disini kita pilih yaitu aplikasi Baik teman-teman misalnya teman-teman hp nya merek lain Disini pengaturannya ya sama saja ya Walaupun berbeda merek hp Tapi tujuannya sama Klik aja disini aplikasi Atau aplikasi yang terinstall Selanjutnya teman-teman cari aplikasi whatsapp Nah ini dia Selanjutnya kita buka aplikasi whatsapp Nah selanjutnya disini ada info aplikasi whatsapp Selanjutnya scroll ke bawah Pilih izin Yaitu pengaturan di pengaturan aplikasi Yaitu di perizinan Klik izin Nah disini kita buka Yaitu terkait dengan Aplikasi Apa namanya Aplikasi whatsapp Untuk mengakses kontak Disini teman-teman bisa lihat Untuk kontak tidak tercekus aktif Apabila di hp teman-teman Tidak tercekus aktif Teman-teman dapat mengaktifkannya Biasanya ini masalahnya Kalau untuk nama kontak whatsappnya Tidak terbaca atau hilang Selanjutnya kita aktifkan Selanjutnya kita kembali Selanjutnya teman-teman dapat Membuka aplikasi whatsappnya Nah ini dia Selanjutnya teman-teman dapat Klik kontak Selanjutnya teman-teman dapat Klik titik 3 di sudut kanan atas Selanjutnya perbaharui Biasanya kontaknya Nah ini masih loading Masih memperbaharui Kita tunggu saja Nah ini dia Kontaknya WhatsAppnya muncul semua Selanjutnya kita kembali Apakah ada namanya Nah ini dia Tadi namanya tidak ada Setelah kita aktifkan untuk Pengaturannya tadi Di aplikasi whatsapp Sekarang namanya sudah Muncul Selanjutnya kita pakai Langkah yang kedua Misalnya itu tidak berhasil Biasanya itu berhasil sih Tapi disini teman-teman juga perlu Mengaktifkan Pengaturan ini juga Selanjutnya teman-teman dapat Membuka menu Kontak Selanjutnya teman-teman Pilih titik 3 di sudut kanan atas Selanjutnya teman-teman dapat Pilih pengaturan atau setting Nah disini teman-teman Dapat Memilih Yaitu pada bagian Kontak untuk ditampilkan Nah setelah muncul seperti ini Saya sarankan teman-teman dapat Mengeklik semua kontak Atau all kontak Jadi teman-teman jangan memilih salah satu Jadi disini adalah Pengaturan kontak untuk diakses Atau untuk ditampilkan Jadi Saya kasih saran Teman-teman dapat pilih yang Semua kontak Nah apabila teman-teman ingin Merestart Atau Menginstal Isinya teman-teman Juga disini dapat Mengelola kontak juga Nah ini dia Mengelola kontak Apabila teman-teman Ingin menggambungkan kontak Atau Menimpor Atau mengekspor Misalnya dari Penyimpan internal ke SD Misalnya teman-teman Mau mengekspor Nah disini penyimpanan kontaknya Ya mungkin Demikianlah teman-teman Bagaimana cara mengatasi Nomor kontak whatsapp Yang hilang Atau tidak terbaca Nama kontak whatsappnya Semoga Cara ini dapat Membantu Dan bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jaya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton